Hai teman-teman lanjut lagi nih sekarang saya sama song saya mau mengarah ke jembatan finisi ini dia di beberapa sudut ada stand barcode dari peduli lindungi warga Jakarta yang mau menikmati car free day sekarang sudah mau sampai dekat dengan JPO duku atas ini keramaian hari minggu pagi setelah car free day dibuka kembali nih teman-teman mari kita lanjut lagi jalannya nah sekarang kita sudah ada di atas JPO atau jembatan penyeberangan orang Setia Budi nih teman-teman depan dari gedung Astra nah ini viewnya kalau teman-teman ada di atas JPO Setia Budi ketika sedang ada car free day jadi memang tidak ada kendaraan bermotor jalanan Sudirman Tamrin hanya dipenuhi dengan orang-orang warga Jakarta yang berolahraga baik bersepeda jalan pagi inline skate dan lain sebagainya dan saat car free day ini hanya bis Transjakarta yang bisa melewati daerah Sudirman Tamrin ini nih teman-teman jadi momen car free day ini untuk pertama kali setelah kurang lebih dua tahun tidak dilaksanakan benar-benar dimanfaatkan oleh warga Jakarta untuk berolahraga di jalan-jalanan ibu kota walaupun banyak JPO-JPO baru di jalanan ibu kota tetapi Budi ini masih tetap diganggungi warga Jakarta untuk berfoto sebagai tempat berfoto yang paling instagramable juga nih dan pada saat pukul 10 ini akhirnya kendaraan-kendaraan baik beroda 2 ataupun beroda 4 dapat melewati lagi jalanan ibu kota ini JPO Setia Budi kita lanjut jalan lagi ke JPO Finisi ibu kota Jakarta ini sekarang udah beda banget teman-teman pokoknya sudah aman banget untuk pedestriannya jadi untuk jalan kaki di jalanan ibu kota itu udah nyaman banget teman-teman nah jalanannya sudah lebar untuk jalan kaki di jalanan ibu kota dan ini adalah pintu masuk untuk naik app artis stasiun Setia Budi Astra kan disini adalah tempat untuk penyewaan sepeda jadi buat teman-teman yang muter-muter di jalanan Tamrin Sudirman dengan sepeda bisa ngambil sewanya disini aplikasi ini peraturannya atau dulunya nih teman-teman dan seperti teman-teman tahu dan ini adalah sepeda-sepeda yang bisa teman-teman sewakan melalui aplikasi dan ini adalah untuk scan barcode dirilindungi di di Setia Budi Pancis Plaza Bersara apa khusus Sampai jumpa barang Terima kasih telah menonton Dan ini adalah tempat untuk parkir sepedanya nih Yang sewa sepeda dari aplikasi Parkirnya di tempat tadi Seperti teman-teman lihat Memang sekarang jalanan di ibu kota sudah lebar-lebar Jadi memang sangat nyaman untuk pejalan kaki Dan ini adalah gedung Da Vinci Salah satu gedung di jalanan ibu kota Yang bentuknya ini Eropa banget nih teman-teman Maju kotanya bahagia warganya Itulah slogan yang biasa diperkan oleh Bapak Anies Basudan Lanjut lagi kita belum sampai ke JPO Finisi Hanya jalanan untuk pejalan kaki yang lebar Tapi juga sepeda yang sudah ada di jalanan ibu kota Juga bangku-bangku di pinggir jalan Mayani untuk duduk-duduk Menikmati jalanan di Bupata Jakarta Juga bangku-duduk Juga bang vita Juga bangku-duduk selamat menikmati sudah terlihat nih bangunan dari KPL selamat menikmati dan ini adalah halte karet yang berada di bawah dari KPL Finishing selamat menikmati 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 terima kasih